Intro Laga penuh gengsi antara Tuan Rumah Altari Memorial Cup 2022 persebata lembata versus juara Altari Memorial Cup 2019 PS Malacca berakhir untuk kemenangan Sang Tuan Rumah melalui drama adu penalti. Gemuruh surak-surak supporter di Gor 99 Kota Lewa Lebah mengiringi selebrasi para penggawa persebata lembata ketika Richard Bere, pemain PS Malacca, gagal mengeksekusi penalti. Kegagalan Richard memastikan kewedangan persebata lembata karena rekaia Diki Johaman sebelumnya juga gagal mengkerut penalti. Richard pun terdiam sembari menutupi wajahnya dengan kostum kebanggaan PS Malacca yang dia kenakan. Padahal di awal PS Malacca mulai drama adu penalti dengan tenang. Penandang pertama dari PS Malacca Yoko Johaman sang kapten membuat supporter persebata lembata terdiam. Begitu juga penandang kedua Antonius Priya sukses getarkan gawang persebata lembata. Kegagalan PS Malacca dimulai pada penandang ketiga yakni Diki Johaman. Tendangan Diki melambung dan membentur mistar gawang. PS Malacca sedikit bernafas lega, penandang berikutnya Ananias Raye mampu menjebol gawang persebata lembata. Sayangnya penandang berikutnya Richard Bere gagal. Tendangannya terlalu lemah dan mudah dibaca penjaga gawang persebata lembata. Sementara itu dari kubu persebata lembata yakni Master Sebastianus Weto dan Yohanes Obong sukses menjebol gawang PS Malacca. Hasil ini membawa PS Malacca melaju ke babak perempat final. Di babak perempat final persebata lembata akan bertemu persami Maomere. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!